Jo, Jo, RRQ kalah, Jo. Haa, iya nih, Sam. RRQ kalah sama Geek Fam. Padahal di awal dia udah menang 2-0, tapi dibalas sama Geek Fam. Di skornya 32. Yah, kena comeback gitu lah, Sam. Kalidah menghancurkan RRQ menurunkan kelawan mereka dan mereka. Wuss, gede juga Geek Fam, Jo. Tapi yang paling gue sedih itu kehilangan bangsin sih, Sam. Lah, kenapa emang, Jo? Jadi bangsin itu ngomong di live streamingnya kalau dia tuh bakal pensi. Yah, anjir. Kok bisa, Jo? Yah, karena banyak waktu yang kebuang sih katanya. Terutama duit juga katanya. Jadi dia bilang padahal saat live streaming kalau dia tuh kehilangan uang 1, sekian M lah. Gara-gara dia nggak live streaming dan juga nggak promosein diamondnya atau scene store. Ini udah cukup, Cok. Gue buang waktu gue ini. Gue udah menghilangkan banyak duit. Contoh, Fab, Diamond. Diamond mengurang karena gue jadi jarang promosi selama 3 bulanan. Dengan eksklusif sebanyak 1, sekian M. Wah, anjir gede juga, Jo ruginya ya. Soalnya kalau lu punya toko diamond, Sam, lu tuh nggak boleh promosiin toko diamond lu pada saat lu lagi jadi player. Lah, emang gitu ya, Jo? Ya itulah peraturan dari Moonton, Sam. Oh, gitu. Terus, Jo? Nah, dia juga tuh kehilangan banyak waktu bersama keluarganya, Sam. Makanya dia kayak pensi. Kan banyak gue. Banyak banget, guys. Terus sama keluarga juga, gitu. Tapi feeling gue sih, Sam, dia tuh sedikit kecewa. Gara-gara di MPL Season 12 kali ini, dia tuh nggak sama sekali turun. Minimal 1 game lah. Waduh, iya ya, Jo? Kok bisa ya, Jo? Ya gue nggak tahu ya, Sam. Itu kan semua keputusan dari coach dan manajemen ya. Ya, gue sebagai fans sih, mungguin Bang Sin turun. Minimal sekali lah. Cuman ya, alhasil Bang Sin nggak turun-turun sampai MPL kelar sih. Iya sih, Jo. Soalnya gue juga nunggu Bang Sin turun. Karena gue nggak fans banget sih sama Bang Sin. Tapi, Sam, gue tuh respect sama Bang Sin. Kenapa? Karena dia tuh bener-bener memenuhi para fans-nya. Dia tuh diminta untuk main kembali di MPL Season 12. Dan dia menuruti kemauan para fans-nya. Bahkan dia mengorbankan keluarganya dan juga kehilangan beberapa uang lah. Yang biasanya dihasilkan sama Bang Sin. Itu sih yang gue respect. Kali-kali gue jadi pro player balik gini, guys? Nggak mengorbankan banyak gue. Banyak banget, guys. Wah, gue sih salut sih sama Bang Sin sih, Jo. Dia rela berkorban demi fans-nya. Dan menurutin para fans-nya, ya. Terus, lu udah siap, Jo? Kehilangan Bang Sin? Iya, Sam. Gue belum siap sih kehilangan Bang Sin. Tapi ya, apapun keputusan Bang Sin, semoga aja itu yang terbaik, ya, Sam. Doa gue sih gak muluk-muluk, Jo, ya. Semoga aja Bang Sin season 13 main. Udah itu aja sih, Jo. Gue pengen liat dia main sekali lagi, ya, anjir. Yaudah lah, Sam. Terima kasih banyak udah datang ke podcast gue malam hari ini. Oke lah, Jo. Sama-sama, Jo. Nantikan podcast gue berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel gue. Maju terus e-sport Indonesia. Jangan lupa berbuat baik. Salam si Kopen. Waduh, Jo. Gak siap sih, Gojo asli. Terima kasih.